Bayi Muong akhirnya buka suara terkait gugatan cerainya kepada sang istri Paula Verhoeven ke pengadilan agama Jakarta Selatan. Fahmi Bahmid kuasa hukum Bayi Muong menyampaikan bahwa kliennya sudah mendaftarkan permohonan cerai talaknya ke pengadilan agama Jakarta Selatan untuk berpisah dengan Paula Verhoeven. Hal ini diungkapkan Fahmi Bahmid di kantor Bayi Muong di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa 8 Oktober 2024. Fahmi, kabarnya Bayi Muong kalau pauna itu benar apa? Jadi permohonannya itu kemarin register perkaranya tadi, dan insya Allah tanggal 23 ya informasinya, saya nanti mau mencari kepastian lagi, itu sidang pertama. Kalau persoalan ini dia sampaikan kepada saya, memang sesuatu yang cukup lama dia pendam, setahun lebih dia pendam, dan dia sebetulnya sudah 7 bulan bisa tempat tinggal, tidak ada yang tahu. Teman-teman media mungkin tidak paham kalau Bapak Ibuong itu sudah bisa tempat tinggal dengan istrinya 7 bulan yang lalu, hampir 7 bulan yang lalu. Dalam proses ini, seperti yang saya sampaikan tadi, ibarat ada pohon makan tanaman. Jadi ada sesuatu yang sangat menyakitkan karena dilakukan oleh orang yang sangat tiap orang. Intisarinya seperti itu yang disampaikan tadi sama Pak Ibuong, dia tidak pernah menyangka orang yang dia percaya itu sempat mengkhianatinya. Makanya dia bilang, Bang, ini adalah keputusan yang pahit, tapi harus saya lakukan. Berarti konflik utamanya itu karena apa? Ya, karena konflik utamanya yang lain-lain itu ada. Tapi paling krusial, paling prinsip persoalan adanya pohon makan tanaman. Biasanya pengkhianatan, Bang, dalam pernikahan banget seperti itu? Ya, pengkhianatan itu. Jadi itu yang paling krusial dan itu yang memicu semuanya sehingga dia ngambil sikap untuk mengajukan kemuruan ini di pengadilan agama Jakarta Selatan. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang menjadi problem. Dan itu saya sampaikan dalam gugatan saya. Dalam gugatan saya itu ada 26 item. Jadi ada 26 item. Dari item itu kita bercerita tentang proses persoalan itu sendiri. Jadi termasuk dalil-dalilnya, termasuk ada hadis, termasuk ada kompilasi hukum Islam dan sebagainya. Jadi gugatan ini sekitar 20 halaman. Berarti tadi ada 26 tuntutan dari bayi yang terkait penikahan atau seperti itu memang? Macam-macam. 26 poin itu urunutan atau nomor tuntutan dari bayi? Bukan, itu adalah kronologis kejadian. Oh, ada 26 poin udah tiba? Ya, 26 poin. Tapi petitumnya itu adalah tentang perceraian dan hadona. Kasuanak. Oh, kasuanak. Untuk kasuanaknya sendiri itu gimana, Pak? Ya, itu diajukan sama Pak Baib sesuai dengan surat redaran lah. Karena menurut peraturan yang terbaik untuk anak itu yang harus diraksanakan. Jadi apa yang membuat anak nyaman dan sebagainya. Kalau terkait masalah harta gunung ini gimana? Tidak. Tidak dibahas dan saya tidak membahas. Kita fokus kepada perceraian dan hak asuanak. Yang lain kita tidak bahas. Tapi sebelum adanya gugatan ini, Pak Im dan Paula sudah bertemu untuk membuat kesepakatan maksudnya? Tidak ada kesepakatan. Mereka udah bisa tempat tinggal sekitar 6-7 bulan yang lalu. Untuk komunikasinya sendiri gimana rumahnya? Masih intens komunikasi? Tidak tahu. Saya enggak sempat. Karena kan saya enggak tinggal di sini. Saya tidak nanya. Saya cuma mengumpulkan data, bertemu dengan beberapa saksi. Saya tanyakan benar enggak ada kejadian-kejadian seperti ini. Dari saksi-saksi itu, ya sudah. Ini berarti rumah tangga ini sudah tidak bisa lagi diselamatkan dan harus diajukan penyelesaian melalui pengadilan. Bang, mungkin kalau waktu itu Pak Im sempat menyampaikan apa sih ketika untuk bisa tempat tinggal, mungkin respon Paula seperti apa gitu? Saya enggak tanya tuh. Karena itu masalah Paula coba ditanya langsung kepada yang disanggupkan. Jadi saya tidak kenal sama termohon. Saya juga tidak tahu dia tempat tinggal di mana yang sesuai dengan alamat di gugatan saja yang saya tahu. Lain-lain silahkan langsung kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Bahkan yang jelas problem yang paling serius itu adalah adanya lakit-lakit lain. Adanya pengkhianatan itu terjadi oleh lingkup keluarga atau pertemanan lalu itu sendiri, Pak? Jadi kalau makan ini teman-teman sendiri? Teman dekat. Berarti bukan karena orang ketiga ini atau gimana sih, mungkin pengkhianatannya itu konteksnya karena ada orang ketiga atau gimana, Bang Mose? Iya, namanya pengkhianatan pasti ada orang ketiga. Enggak mungkin orang berdua bersaling mengkhianat. Jadi pengkhianatan itu pasti ada pihak lain yang ada masuk dalam lingkup rumah tangganya. Sudah terjadi berapa lama, Pak? Kalau dia pisah tempat tinggal itu 6-7 bulan yang lalu. Saya coba tidak mendetail, yang jelas lebih dari 6 bulan. Kalau pengkhianatannya mungkin dari Baim? Yang Baim jelaskan itu secara mendetail itu dia saat pisah tempat tinggal. Jadi sekitar 7 bulan. Tapi problemnya udah lama. Dia bertahan dalam rumah tangga ini semata-mata dalam kepentingan anaknya yang masih kecil. Sampai akhirnya Baim menyerah seperti apa? Menyerah karena itu adalah di saat seseorang sabar, kesabaran itu juga ada batasnya. Jadi di saat kesabarannya sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka jalan keluarnya dia minta diselesaikan melalui pengadilan. Itu yang terjadi. Itu waktu pisah rumah tinggalnya di mana, Pak Paula? Baim di sini, Paula saya kata, Paula di jalan rumah yang sekarang apa? Dalam mana, kalau apa itu. Bang, artinya ini ada isu perselistuan atau seperti apa sih, Pak? Ya, namanya orang mengkhianati gimana sih. Dan dia sudah sampaikan. Secara jelas tadi disampaikan. Dan itu terperinci jadi oleh Baim. Ya, saya hanya menyampaikan bahwa tidak serta-mertah gugatan ini diajukan. Tapi ini memerlukan pemikiran yang cukup panjang. Satu tahun dia berpikir. Tujuh bulan dia bisa tempat tinggal. Itu luar biasa. Kesabaran seorang laki-laki. Terima kasih, Pak Pak.